Intro Teman-teman sekalian saya berada di sebuah tempat di Sleman Di mana kan ada pentas kebudayaan kesenian rakyat jatilan Nah bersama saya ada seseorang tokoh yang berkecimpung di dunia perjadilan Mas Paringas Mas ini Mas Saya Ibnu Budi Sakriawan Bapak Dari? Dari Dusun Balong Trimulya Sleman Mas ini kelompoknya namanya apa Mas? Kelompok Pak Giban Kesenian Jatilan Laras Guntur Manunggal Bapak Oh gitu kesenian rakyat, ada berapa anggotanya Mas? Anggotanya kurang lebih 100 orang Bapak Mas kegiatannya Laras Guntur Manunggal itu apa? Kegiatan Laras Guntur Manunggal Ini sebenarnya pengembangan potensi budaya ya Pak Di wilayah Kabupaten Sleman Yang kebetulan tim kebudayaan kami intinya Nguri-nguri kebudayaan khususnya kesenian rakyat Kuda Lumping Bapak Kebetulan kesenian kami itu saya kolaborasikan dengan Dangdut Jadi biar tidak monoton terhadap penonton bisa diminati oleh kalangan remaja, anak-anak baik orang tua maupun di kalangan bapak-bapak begitu Mas Ibnu, ini kalau Anda melihat potensi kesenian rakyat di DIY ini terutama gimana Mas? Alhamdulillah ini mulai berkembang pesat ini Bapak Alhamdulillah ini semenjak Apa ya Dahnya keistimewaan Keistimewaan dari jenis kebudayaan juga sekarang agak mudah ya untuk Diakses ya Diakses jadi Kebetulan di berbagai wilayah atau pedesaan kampung-kampung yang dulunya ada kesenian yang udah punah ataupun udah tidak aktif Sekarang aktif bangkit lagi ya Pak Sepangat masa begitu Ya Mas Ibnu, saya masih tertarik dengan konsep kesenian rakyat Mas, untuk DIY, Mas Ibnu bisa melihat nggak apakah kesenian rakyat di DIY ini mendapat support dari pemerintah atau masyarakat terkait dengan modernisasi nih Mas? Ini kan sekarang ada HP, ada macam-macam ada TV dan segala macam Kalau Mas Ibnu ini masih bisa eksis nggak? Ya Alhamdulillah Bapak Menurut kemampuan saya pribadi Di kawasan DIY sini Alhamdulillah Insya Allah kedepannya lebih berkembang pesat lagi nih Bapak Ya jadi untuk kalangan kesenian jatilan ya Pak Khususnya Kuda Lumpeng di kawasan DIY sini Insya Allah dari dinas juga menyumpot dari kalangan Dinas kebudayaan Baik maupun dari kasih pemerintahan maupun dari warga Warga sipil pun juga Alhamdulillah Sapa Anto selama ini ikut andil mensupport ataupun mendukung gitu Bapak Pas, hambatannya apa Mas? Kalau dalam kejenganan itu menghiatkan Mengembangkan kesenian rakyat itu hambatannya apa yang dirasakan? Ya kalau hambatan mungkin dirasakan untuk berbagai kesenian masing-masing untuk hambatan Biasanya anu Bapak dari segi agenipun apa Lenggembalakan katus Ngu Yoke Mengumpulkan anak-anak Ngu Yoke itu emang rada rodi susah apa? Punya persoalan sesendiri ya? Terkadang kalau pas latihan kita emang jadi yang disepuhkan ataupun jadi pimpinan seperti saya ini emang Harus ikhtera sabar jadi kita harus sabar namanya ngemong wongokeh boso jawon itu Kita merangkul orang banyak itu emang bener-bener harus bener-bener apa? Ikhtera sabar soalnya satu orang dan satu orang udah beda versi Jadi kita harus bener-bener bisa untuk mengimbangi Dan di sisi lain awetnya di sebuah pagi yuban gini Bapak Bisa berkembang pesat bisa regeng Ketergantungan juga jadi tergantung pimpinannya Pimpinannya itu yang botoi Yang botoi yang penguat di sebuah pagi yuban Nah itu kalau bener-bener bisa merangkul Bisa mengguyubkan insya Allah Depannya akan lebih maju Tapi kalau yang jadi nomor satkan tokohnya di sebuah kesenian itu Yang jadi buat panutan ya Pak Kasana itu Tidak bisa untuk merangkul Ya bakal bisa terjadi pecah belah Ataupun semakin tinggi ranting pohon Semakin akan melambung pesannya kesenian tersebut Banyak godaan, banyak lintangan Untuk membuat jatohan itu banyak sekali yang sering saya jumpai Oke, terima kasih Mas Ibnu Dari tahun berapa Mas? Alhamdulillah ini kebetulan dari tahun 2019 Bapak Sebelum COVID itu Oh gitu, itu berusaha Mas Ibnu berusaha menggali potensi masyarakat Ya betul Nah sebelah Mas Ibnu ada Mbak Diapus Pitasari selaku pegiat kesenian kebudayaan Mbak, kalau menurut Pan Jenengan Kesenian kita itu gimana komentarnya Mbak? Ini adalah salah satu bentuk kesenian yang ada di Yogyakarta Kesenian ini harus dilestarikan dan harus dijaga Karena termasuk dalam keistimewaan dan pemerintah harus melestarikannya Mbak Nah, aman punan Oke Waduh, elek bahan terupaku, baik Selamat menikmati Terima kasih 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 Terima kasih